Intro Halo Sobat Budaya Kali ini saya berada di puncak Puto Gregal Tepatnya di lereng Gunung Mulirang Dan di belakang saya ini ada Gunung Pawitra Atau Gunung Penanggungan Nah ini saya bersama Mas Ega Dari MSC Mojopahit Study Club Sayat Anu Mas Ega Ini saya mau Mengulas atau ingin tahu Apa sih sejarah dari Gunung Penanggungan Secara geologi Gunung Penanggungan ini Terbentuk sekitar 10 ribu tahun yang lalu Menghiasi mitologi dan budaya Jawa kuno Antara lain dalam kitab Tantu Pagelaran Dikatakan bahwasannya Gunung Penanggungan Atau nama kunonya Gunung Pawitra ini Merupakan puncak dari Mahameru Sangat Oke 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 Mantap Puncak Pawitra Nah kalau sekarang kita berada di lereng Gunung Arjuno Mulirang Beberapa situs yang ada di sini Apa saja Pak? Kalau di Penanggungan dalam penelitian Ubaya itu ada 134 situs di sekitar area luar loka atau area tengah Sedangkan di area burloka atau area kaki Gunung ini juga banyak situs-situs yang bersifat petirtaan Seperti petirtaan Jolotundo, sumber gempong, sumber jodoh, sumber pong dan lain sebagainya itu Sedangkan di lereng Welirang ini situs-situs juga berbentuk punden berundak-undak Antara situs Andan-Andan, situs Kerapyak, kemudian Puyang, Pusung Malang sampai Gua Jina Ini juga merupakan sebuah punden berundak-undak Menuju sebuah mengarah pada puncak gunung Welirang itu sendiri Yaitu pemujaan Parwata Kirinata Gunung Penanggungan Nama kuno Gunung Pawitra dengan tinggi 1653 meter di atas permukaan laut Adalah gunung berapi kerucut dalam kondisi istirahat yang berada di Jawa Timur Indonesia Posisinya berada di perbatasan dua kabupaten Yaitu Kabupaten Mojokerto di sisi barat dan Kabupaten Pasurwan di sisi timur Berjarak orang lebih 55 km sebelah selatan kota Surabaya Gunung Penanggungan merupakan gunung kecil yang berada pada satu klaster dengan Gunung Arjuno dan Gunung Melirang Yang jauh lebih besar Meskipun kecil, gunung ini memiliki keunikan dari sisi kesejarahan Oleh karena itu, di sekucur permukaannya Mulai dari kaki sampai mendekati puncak Dipenuhi banyak situs kepurbekalaan yang dibangun pada periode Hindu-Buddha dalam sejarah Indonesia Gunung Penanggungan dipandang sebagai gunung keramat, suci, dan merupakan jelmaan mahameru gunungnya para dewa Hal tersebut juga terkait dengan tata letak gunung penanggungan yang unik dalam kitab Tantu Pagelaran 1557 Saka atau 1635 Masehi Dalam kitab Tantu Pagelaran tersebut, konon dinyatakan bahwa para dewa sepakat untuk mengetujui Bahwa manusia dapat berkembang di pulau Jawa Namun pulau itu tidak stabil, lalu berguncang diterba ombak lautan Untuk menstabilkan kondisi pulau Jawa, para dewa memindahkan gunung mahameru dari Jambu Duipa ke Jawa Duipa Dalam perjalanan kepindahan tersebut, sebagian mahameru ada yang rontok berjatuhan Maka menjelmalah gunung-gunung yang berada di pulau Jawa dari barat sampai ke timur Bagian terbesarnya jatuh, menjelmalah menjadi gunung semeru Sedangkan pucuk mahameru dihempaskan oleh para dewa menjadi pawitra Yang sekarang disebut dengan gunung penanggungan Oleh karena itu, pawitra adalah gunung yang keramat dalam pemikiran Jawa masa Hindu Buddha Karena puncak mahameru yang dibidahkan ke pulau Jawa Karena kekayaan peninggalan budaya ini, kawasan gunung penanggungan telah ditetapkan menjadi jagar budaya pada tahun 2015 Sangat anu Oke mas Ega, terima kasih wawancara singkat ini Dan saya juga ditemani sampai ke Udo Gregal 1480 meter di atas permukaan laut Sangat istimewa sekali Dan sobat budaya semuanya Kalian juga bisa follow IG-nya Majapahistadiklub Dan subscribe juga channelnya Majapahistadiklub Dan tentunya, faabudaya Like dan komen sebanyak-banyak Komen, 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 komen Sangat anu Saya tanu Garam mana kini engkau hiru